Suasana harum menyelimuti proses pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO dari negeri jiran Ketasik Malaya. Korban selama 10 bulan berada di Malaysia tanpa status yang jelas dan mendapat perlakuan kurang ban. Proses pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten Ketasik Malaya berlangsung harum. Tangis keluarga korban pecah saat kembali bertemu dengan korban setelah hampir 10 bulan tidak bertemu. Korban merupakan warga Cekatomas Kabupaten Ketasik Malaya. Proses pemulangan bermula dari laporan keluarga ke Polres Ketasik Malaya bahwa korban mendapatkan perlakuan yang kurang baik di luar negeri. Setelah mendapatkan laporan tim dari Polres beserta UPT DPPO Kabupaten Ketasik Malaya langsung bergerak cepat dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk bisa memulangkan korban. Korban pergi ke negeri jiran Malaysia atas ajakan pelaku yang masih DPPO untuk bekerja sebagai cleaning service dengan imbalan Rp1.400.000 Malaysia. Namun setelah berada di Malaysia korban tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan. Saat hendak dijemput oleh tim Kedubes Indonesia untuk Malaysia, korban sudah berada di kebun Duren untuk melarikan diri. Korban mengalami trauma hebat akibat kejadian tersebut. Alhamdulillah bisa mengulangkan korban dari Malaysia ke Indonesia berkat bantuan dari semua pihak. Awalnya kita berkoordinasi dengan PPA Polda untuk bisa bersurat kepada Kementerian Luar Negeri. Karena memang ada jalur yang harus kita tempuh sehingga dari Kementerian Luar Negeri mengusahakan ke Duren Malaysia. Dan kita tempuh berproses surat selama kurang lebih satu bulan. Sehingga korban bisa diambil dari tempat persembunyiannya. Sampai saat ini tim Reskrim Polresta Sikmalaya masih melakukan pengejaran untuk pelaku. Pelaku disinyalir masih berada di sekitaran Jawa Barat.